PEMIRSA KONFERENSI ASIA AFRICA Bandung Bersolek Ya, pemerintah kota Bandung tampaknya tidak mau main-main dalam rangka menyukseskan acara puncak peringatan konferensi Asia Afrika. Sejumlah baliho besar dengan desain yang apik telah terpasang, menyapa warga kota Bandung. Taman-taman kota juga ditata ulang, sehingga terlihat lebih asri dan indah. Sementara di jalan Asia Afrika, deretan ratusan bandera negara, peserta KAA telah terpasang, sehingga makin menambah kemeriahan Bandung menyambut peringatan 60 tahun KAA. Perubahan paling mencolok terlihat pada jalur pedestrian atau trotoar. Selain diperbaiki, di sepanjang trotoar juga telah dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk. Ya, banyak sekali perubahan yang terjadi di jalan Asia Afrika Bandung ini menjelang perhelatan akbar konferensi Asia Afrika yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 hingga tanggal 24 April 2015 ini. Dan perubahan fisik seperti pengecetan gedung-gedung, kemudian perubahan seperti juga yang dilakukan pemasangan umbul-umbul di sepanjang jalan Asia Afrika. Dan juga di sini Pemkot Bandung juga menyediakan sekitar 300 kursi yang dipasang di sepanjang jalan Asia Afrika ini. Dan di kursi ini, masyarakat Bandung memanfaatkan waktunya untuk sekedar bersantai ria. Dari Bandung, Helena Sinka, Ilham Andrian, MSC Media melaporkan.